Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sahabat Petani Sawit Indonesia Kali ini saya akan Unboxing Dibut kelapa sawit Dari Sriwijaya Atau Dari PT Bina Sawit Makmur Ini Varietasnya Varietas SJ5 Oke Langsung kita buka Lur Bismillahirrahmanirrahim Semoga Kecambahnya Teman Ini apa ini Kalender Kayaknya Ini bonusnya Bonus kalender Varian SJ5 Ini termasuk Lepah pendek SJ5 ini termasuk Jenis yang sangat Digemari oleh Para petani Karena Produksinya bagus Kemarin ini Saya ordernya ini Sistem Order bersama Lur Jadi Sama Kawan-kawan Gabung gitu Biar lebih Keringan Atau Bisa Menghubungi Bapak Eli Hermawanto Sebagai Koordinator Ini ada Dokumen Dokumen Dari Surat-suratnya Dari Denik ini Sebagai Rekomendasi Untuk Perawatan Bibit Dapatkan Sertifikatnya Juga Di Keaslian Sebuah Bibit Itu Bisa Dikatakan Dengan Adanya Sertifikat Yang Dikeluarkan Dari Balai Benih Itu Bisa Dilihat Dari Sertifikatnya Ini adalah Sertifikat Dari Sriwijaya SJ5 Ini ada Segelnya Loh Ini Segel Di Sebagai Keamanannya Jangan Diterima Bila Segel Rusak Ini Kita Rusak Karena Sudah Saya Terima 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 Terang Ini Baru Pertama Kali Saya Order Jenis Sriwijaya Biasanya Dari PPKS Ini Bonus Kayaknya Kemarin Saya Memesan 200 butir Ini sudah Nyampe Di rumah Dengan selamat Mudah-mudahan Menjadi Berkah Buat Saya Kedepannya Tubuh Dengan Subur Dan aman Menghasilkan Sawit Yang Bagus Jadi 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 bagi Rekan-rekan Yang ingin Menanam Atau Baru Pertama Kali Ingin Menanam Sawit Usahakan Menanam Varietas Unggul Yang Dikuarkan Dari Balai Benih Resmi Karena Banyak Balai-balai Resmi Bisa Seperti Sriwijaya BBKS Lonsum Sinermas Dan Masih Banyak Yang Lain Karena Investasi Kita Tidak Hanya Setahun Dua Tahun Ini Investasi Kita Jangka Panjang Berdasarkan Pengalaman Saya Saya Juga Pernah Menanam Bibit Yang Non Sertifikat Atau Bukan Resmi Dari Balai Itu Hasil Buahnya Kurang Maksimal Investasi Kita Akan Menjadi Sia-sia Investasi Waktu Tenaga Biaya Kalau Kita Menggunakan Bibit Unggul Tentunya Berdampak Positif Terhadap Produksi Kelapa Sawit Lantunya Namanya Bibit Unggul Tentunya Sudah Melalui Proses Penelitian Dan Seleksi Kita Coba Unboxing Bidinya Mudah-mudahan Aman Ini Kenapa Sore hari Baru Saya Buka Karena Sebaiknya Waktu Penyemaian Itu Atau Pemindahan Kecampah Sawit Ke Polybag Itu Di Waktu Sore hari Kalau Pagi Hari Nantinya Cuaca Kan Panas Kalau Sore hari Langsung Malam Ini Cuacanya Dingin Jadi Bibit Sawit Ada Jeddah Atau Waktu Untuk Beradaptasi Oke Kita Buka Kalau Dari Sriwijaya Sebagai Safety Ini Menggunakan Kapas Seperti Kapas Ini Bibit Ini Ada Di Dalam Ini Bibit Ini Ada Di Dalam Kita Ambil Satu Ini Bibit Jenis Tenera Karena Bicinya Kecil Oke Semoga Teman-teman Petani Kelapa Sawit Termotivasi Untuk Menggunakan Bibit Unggul Yang Keluaran Dari Balai Benih Karena Kalau Dari Hasil Atau Potensinya Tentunya Bibit Unggul Tidak Mengecewakan Semoga Bermanfaat Dan Menjadi Inspirasi Serta Termotivasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Proses Penyemean Di Video Berikutnya Terima Terima kasih.